Pemunjung di Tunjungan Pelasa khususnya di Atrium UG, Tunjungan Pelasa 1, pada kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu yang melakukan kunjungan di PP1 bisa mengunjungi stand-stand kami dan khususnya terdiri dari Yuko Webi, Bapak dan Ibu bisa melihat pakaian anak-anak, kemudian di dalam Yuko Webi Bapak dan Ibu bisa menyaksikan apa, gaun-gaun yang cukup menarik yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan dengan special price. Kemudian di sebelah kanannya Bapak dan Ibu, di sana disediakan air hexagonal. Air hexagonal adalah air yang bisa membuat Bapak dan Ibu itu menyembuhkan beberapa penyakit. Mungkin kita akan talk show langsung bersama Pak Hargono. Ngomong Pak Hargono, kita akan talk show sebentar. Pak, ini kan Bapak mengatakan bahwa air Bapak itu adalah istimewa ya Pak ya. Nah, pertanyaannya adalah istimewanya di mana Pak? Terima kasih Pak David. Ini air hexagonal, sebetulnya kita sudah tahu, tapi kita mungkin tidak tahu namanya ya. Jadi seperti air yang ada di Lordus Pak. Oh di Lordus, atau di Zamzam. Zamzam ya, air hexagonal. Itu sudah hexagonal Pak. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah pernah, apa, ibadah ya, umroh ya, di sana pernah melihat air samzam ya. Iya, air samzam. Nah, terus apa Pak persamaannya dengan air samzam Pak? Sebetulnya air hexagonal itu justru yang persamaannya itu orang Jepang Pak, namanya Profesor Emoto. Mungkin yang lebih terkenal dengan kristalisasi air. Iya. Nah, Profesor Emoto itu, dia meneliti kenapa di beberapa tempat, di dunia itu orangnya buah umur panjang dan tidak pernah sakit. Terus kedua, dia juga meneliti kenapa air itu kalau didoakan bisa untuk terhati penyembuhan Pak. Oh. Jadi setelah diteriti dengan mikroskop elektron, Iya. Ternyata air itu kenapa di kegunungan Fuji ya, Iya. Itu orangnya buah umur panjang dan jarang sakit Pak. Iya. Jadi bentuk molekul airnya itu segi 6 atau hexagonal. Oh, jadi molekul airnya itu. Segi 6. Yang hexagonal ini adalah molekulnya segi 6 ya Pak ya. Tuh. Kalau air biasa itu yang H2O, bentuknya seperti apa Pak? Jadi begini, Kalau air biasa itu namanya air pentagonal Pak, segi 6. Oh. Jadi struktur H2O-nya itu membentuk segi 5. Segi 5. Kalau air hexagonal, itu H2O kan kontrolnya Pak ya? Iya. H2O, 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 itu segi 6 Pak. Oh. Itu air hexagonal. Nah, masalahnya adalah kita enggak mungkin mencari air hexagonal itu kita harus pergi ke mana? Ke Mekah, kita harus ke Lourdes, kita harus ke Paris ya, ke Paris ya. Ke Tibet. Nah, itu kan mahal Pak jatuhnya. Akhirnya dengan teknologi yang diketemukan, itu bisa merubah air pentagonal menjadi air hexagonal Pak. Oh, itu dengan molekul struktur 6 seperti itu Pak, itu kira-kira manfaatnya apa sih Pak? Kenapa harus struktur segi 6 di tubuh kita itu menjadi seperti apa Pak? Jadi kelebihan air hexagonal itu adalah mikro klaster Pak. Iya. Atau nano yang lebih kita kenal ya. Jadi itu mudah langsung diserap tubuh. Makanya kalau kita dimukan itu 1 menit setelah minum itu orang sudah langsung kuat Pak. Oh. Nah, itu karena dia mikro klaster. Maksudnya kuat, tenaganya kuat? Betul. Atau apa yang kuat Pak? Semuanya kuat Pak. Semuanya kuat ya Pak. Nah ini Sena, bagaimana Sena? Megangin terus air hexagonal, merasa apa Pak Sena? Lumayan nih Pak. Lumayan saya merasa percaya diri dan lebih kuat kayaknya Pak. Seperti yang diomongin Pak Argonoh tadi. Coba mungkin bisa didemokan Pak, bentuk kekuatannya seperti apa Pak? Monggo-monggo Pak. Ini sudah mengonsumsi ini? Belum ya? Belum. Oke. Ini belum. Oke. Iya di tengah mobil ini. Coba ini saya pegangin dulu Pak. Coba ini, ini coba. Taruh, taruhkan dulu. Taruh, taruh, taruh situ dulu. Taruh, taruh, taruh situ. Nah. Baik. Baik. Itu coba itu Pak. Geserin Pak. Supaya enggak kena itu. Baik. Baik kita akan ini. Itu tuh keadaan. Oke. Oke. Baik kita akan demo ya. Sedikit demo. Nanti dampak. Sini Pak coba di. Turun, turun. Turun di bawah. Nah. Turun di bawah. Oke. Nah. Kita akan melihat demo ya. Dampak dari mengkonsumsi air hexagonal. Dan dari sebelum dan setelah ya. Coba kita akan melihat peragahannya. Monggo Pak Hargono untuk didemokan Pak. Jadi pertama kali ini mempertemukan telunjuk dengan jempol ya. Terus telunjuk dengan jempol ini. Itu akan diusahakan dibuka. Dibuka oleh Pak Hargono. Nah. Ini mulai. Mulai. Terus. Terus. Ya ini mulai meregang. Mulai. Ya. Rupanya dengan sekali hentakan dari Pak Hargono. Itu tangannya bisa terbuka. Kemudian yang kedua. Kita akan melihat. Bagaimana ini tim kita itu merentangkan tangannya. Kemudian tangan yang kiri ini. Itu disuruh mendorong. Mendorong ke kiri. Begitu mendorong ke kiri terjadi. Sena itu mengalami ketidakseimbangan. Sehingga tubuhnya. Doyong. Doyong ke kanan ya. Doyong ke kanan. Sekarang kita akan melihat bagaimana dampaknya setelah didekatkan dengan air heksagonal ya. Di dalam heksagonal ini ada sinar ya Pak ya. Namanya energi apa Pak? Namanya apa? Energi? Pir. Pir ya. Nah. Energi pir dan skalar ya. Ya jadi tanpa menyentuh dengan seseorang energi itu akan bisa dirasakan ya. Sekarang coba kita melihat lagi. Bagaimana telunjuknya itu disatukan dengan jempol. Begitu direnggangkan oleh Pak Hargono. Coba Pak Hargono dari samping. Dari samping sini. Nah dari samping sini. Samping ya. Coba kita lihat. Bagaimana Pak Hargono akan merenggangkan. Ya. 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 Waduh. Rupanya sulit sekali. Sulit sekali. Jadi senar mendadak punya energi yang luar biasa ya. Yang tadi begitu tidak disempelkan. Tidak ada energi ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau seperti kapal terbang tadi. Nah begitu tangannya direntangkan. Kemudian senar akan menurunkan. Coba kita lihat demonya bagaimana. Coba tekan. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Luar biasa. Ini tetap ada keseimbangan ya. Begitu ini. Coba bagi teman-teman yang masih akan membuktikan. Monggo. Pak Bapak mau ini demo Pak. Kalau mau boleh loh. Bagi yang mau demo. Monggo. Silahkan. Jadi akhir ini Pak David. Iya. Dengan energi skalar tanpa menyentuh. Iya. Sudah bereaksi Pak. Jarak setengah meter pun sudah ada reaksi. Oh. Ini seperti kalau kalung Pak ya. Kalung kesehatan. Cuman kan kalung kan harganya mahal Pak ya. Iya. Tiga jutaan. Oh itu kayak yang di Korea-Korea gitu ya. Gambyong atau Samyong itu. Kim. Kim say. Kim say. Memang di dalam filter kami ada batu-batuannya Pak. Iya. Itu memang ada yang dari Korea. Terus kemudian ada bio kerami yang dari Jepang. Iya. Terus. Nah kalau pakai kalung kan mahal Pak jutaan. Iya. Jadi saya sarankan Man Sena cukup air ini aja. Dikasih tali digantung Pak. Jadi enggak usah beli emang kalung. Kalau gitu botolnya jangan besar-besar dong Pak. Botol yang kecil ya. Yang 100 mili mungkin Pak ya. 100 mili ya. Jadi lebih emang Pak. Enggak perlu 3 juta. Iya. Nah terus Pak saya dengar Bapak itu punya alatnya ya Pak. Alatnya yang disetanya Bapak itu. Itu setanya Bapak itu. Itu. Bapak mungkin bisa-bisa jelaskan Pak. Alatnya itu bagaimana Pak. Alatnya itu di samping airnya tadi. Oke terima kasih. Jadi sebelum mengikuti program Modis. Alat kami itu cukup besar ya. Jadi kurang lebih ukurannya 50 kali 60. Alatnya mungkin bisa dibawa Sena. Oh ano aja. Yang kecil aja. Yang kecil ya. Yang kecil. Taruh di sini. Silahkan Pak dijelaskan dulu Pak. Oke. Cukup dengan menggunakan bahan baku air PDIM atau air sumur. Kita sudah bisa menikmati air kesehatan ya. Iya. Nah. Kemudian dengan mengikuti program Modis ini. Yang diselenggarakan Universitas Ciputra. Kami disarankan untuk bikin alat yang lebih kompak ya. Karena. 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 Tarik. Tarik ya. Tarik ya. Iya. Jadi disini. Dengan alat ini cukup. Nanti ada galon. Galon di bawah. Iya. Di sebelah sini. Bapak Ibu pakai air aqua, klep atau kleo ya. Atau airnya ada di pasaran. Iya. Di sini. Iya terus. Oke. Cukup nanti dimasukkan ke sini. Melalui proses. Keluar sudah menjadi air heksagonal Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Itu prosesnya ada berapa ini. Ada berapa layar Pak. Biasanya berapa, sekarang ini berapa Pak. Kalau yang dengan yang lama itu memang sekitar 25 tahapan proses Pak. Tapi itu kan mulai pre-filter Pak. Jadi mulai ada karbon blok, mulai ada apa itu. Siolid, silika, manganis ya. Sama karbon aktif. Nah, itu kalau kita pakai bahan baku, air PDAM atau air sumur. Iya. Tapi dengan. Sama ini juga Pak Bapak bilang katanya air yang dari AC begitu. Oh iya. Filter AC bagaimana Pak? Jadi di PT Pelindo 3 ya, Tanjung Erak Kontrol Pusat. Itu ada Masjid Betul Hakom. Karena sana AC-nya sentral Pak. Jadi itu sehari itu kurang lebih air buangannya AC itu sekitar ya. 2.000-3.000 liter Pak. 2.000-3.000 liter. Itu dibuang. Luar biasa Pak, banyak sekali Pak ya. Atas permintaan dari Ketua Tamir Masjid Betul Hakom, Air Indo. Iya. Air itu diproses Pak, jadi air minum. Oh, terus di sini ada contohnya Pak ya? Itu ada contohnya. Oh, mungkin Mas Hena bisa diambil nih contoh. MM99 Mas. Ini bagaimana ini dari air apa, air air timbanya AC itu bisa diproses jadi air minum. Itu bisa dirubah dan diproses menjadi air minum ya. Ini adalah contohnya ya. Oke. Ini adalah contoh air AC yang dirubah menjadi air minum ya. Mungkin Pak Hargono bisa coba minum dulu Pak Hargono untuk membuktikan ke para ini, para rekan-rekan yang ada di sini. Ini juga bisa ditimukan kekuatan aja Pak, biar anu. Coba, coba diminum juga Pak. Oke, saya juga minum satu. Saya coba minum satu. Nah, coba saya minum satu. Ini Pak, silakan Pak. Bapak minum dulu. Nah, saya juga minum sendiri. Nah, kita mencoba minum. Ini adalah air ini, air limbahnya AC ya. Ini air limbahnya AC yang sudah dirubah menjadi air heksagonal ya Pak ini ya. Kita akan coba minum. Coba, bagaimana rasanya ya. Ini limbahnya AC ternyata ketika kita minum itu segarnya luar biasa ya. Dan ini menyegarkan di tenggorokan ya. Ya, lebih lembut Pak kalau rasa gonel itu Pak. Oke, kita minum lagi ya. Ini kok ada agak pahitnya sedikit apa Pak? Berarti Pak David kondisinya kurang fit, Pak. Mohon maaf. Jadi, air heksagonal ini bisa mendireksi kondisi tubuh seseorang ya. Jadi, ketika saya minum, ternyata di tubuh saya itu dampaknya misalnya ada pahitnya, itu ternyata membuktikan bahwa kondisi saya kurang sehat. Kurang fit ya, tapi memang benar saya ini kurang fit begitu. Jadi, ketika saya minum ini alat ini membuktikan bahwa saya memang jadi kurang fit kan begitu. Jadi, luar biasa nih Pak ya. Ini walaupun limbah AC, tapi kita bisa minum gitu loh. Oke ya. Kalau kondisi sehat Pak, rasanya manis Pak. Jadi, kalau orang bahasa iklannya seperti apa, air limineral itu. Iya. Sekarang coba ya, kita akan buktikan. Saya kan kurang fit ya. Tadi saya sudah mengkonsumsi air heksagonal ya. Sekarang Pak Hargono ini akan membuka jari tangan saya ya. Coba, kira-kira Pak Hargono akan mampu atau tidak ya. Kita akan buktikan coba nih. Boleh, siap. Ya, kita akan buktikan. Atau sena saja yang membuka tangan saya. Jangan Pak Hargono kan. Kalau Pak Hargono nanti dikira energinya menjadi kurang kan begitu. Kalau sena, lurus saja sen. Lurus, lurus, lurus sebelah sini. Nah, sekarang sena akan coba membuka jari tangan saya nih. Dengan kekuatan sena, tangan dua. Ini kira-kira bisa terbuka tidak ya. Coba. Silahkan sena. Terus, terus. Terus, terus. Terus, ayo lebih kuat lagi sena. Lebih kuat, lebih kuat. Ayo, lebih kuat. Ayo, terus, terus. Nah, ini kan. Ini. Kamu kan tangan dua sena. Saya cuma jempol begini saja. Kamu tidak sanggup. Kamu menyerah. Oh, keras sekali sena ya. Coba kita ulangi lagi coba. Padahal jarinya besar-besar. Coba kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi coba. Ini kan saya mesinnya jaraknya lebih jauh kan. Sama sena yang dekat gini. Kekuatannya lebih kuat sena loh. Kita buktikan. Ini kan seno antasena ya. Coba kita akan buktikan. Satu, dua, tiga. Terus, terus. Terus, ayo terus. Terus, terus. Ya, ya, ya. Ya, gimana? Terus, terus. Rupanya tidak bisa gitu ya. Walaupun kondisinya saya kurang fit. Kemudian dengan dua jari seperti ini. Ternyata Mas Sena ini enggak bisa. Bahkan keringetan begitu loh. Saya ini enggak keringetan begitu loh ya Mas Sena ya. Coba Mas Sena mungkin bisa memberikan kesaksian. Kenapa sih jadi membuka ini kok tidak sanggup ya? Coba silahkan Mas Sena. Ya, mungkin efeknya sangat cepat sekali. Reaktif ya Pak ya. Setelah minum Pak David tadi. Sebelumnya mungkin agak loyo. Tapi ketika saya sendiri yang coba. Itu enggak kuat Pak. Serius Pak. Saya tangan dua tadi sudah full power itu Pak. Seratus persen. Tapi tetap enggak tahu Pak David. Hebat berarti. Ini airnya sangat manjur ini. Benar. Itu sih Pak. Sampai keringetan. Ini kenapa nih Mas Sena? Sampai keringetan kenapa? Ya, ini saking kuatnya saya sampai enggak kuat sendiri. Ini langsung reaksi tubuh ini Pak. Tubuh saya sendiri. Iya. Karena tempoh hari kan ada yang ini. Wah ini kalau yang Pak Argonok yang menteng mungkin Pak Argonok. Nanti dipikir kongkaling kongkong Pak. Ternyata ketika Mas Sena sendiri yang ini, yang ini dan kita enggak ada rekayasa ya. Tidak ada rekayasa dan enggak ada janjian. Ternyata Mas Sena memang terbukti tidak mampu begitu ya. Mungkin ada yang rokok, saya bisa minta satu batang. Rokok cukup taruh sampingnya sini Pak. Lima menit itu sudah enggak ada rasanya Pak. Jadi air ini sinarnya mampu menetralkan racun rokok. Oh oke. Garam kalau taruh sini Pak, satu jam jadi enggak asin. Langsung hambar ya. Gula jadi enggak manis. Jadi enggak manis. Semua jadi rasanya natural seperti itu ya. Bahkan kalau betadine ya. Air biasa kalau dikasih betadine pasti warnanya merah Pak. Merah betul. Kalau air ini dikasih betadine Pak, bening. Tetap bening. Langsung bening ya Pak ya. Berarti ini bisa menetralkan racun Pak. Ada yang membawa betadine di sini. Ada yang membawa betadine. Kalau ada yang membawa betadine kita akan coba ini ya. Melakukan ini, melakukan uji ya. Rokok aja, rokok. Rokok, rokok coba. Kita akan lihat rokok gitu. Tapi kalau di mal ini tidak boleh merokok. Jadi nanti akan dicoba di sini. Jadi rasanya itu menjadi hambar ya. Satu aja, jangan semuanya. Nanti masih rugi. Rokoknya mild atau yang kretek itu Mas? Mild ya. Kalau mild 7 menit. Karena mild tar nikotinnya sudah rendah Pak. Sudah rendah ya. Kedah nikotinnya. Nah, kita pakai gudang-gadung saja. Kretek ini. Nah, itu 5 menit Pak. Nah, coba. Terus ini juga ada antioksidennya Pak David. Jadi, kalau buat masak nasi itu 3 hari tidak basi Pak nasinya. Oh. Terus juga kemarin. Oke, siap. Kanan kiri. Nah, kita kebayang kanan. Nah, ini istimewanya lagi Pak. Kalau untuk rokok. Iya. Kan, mohon maaf di pasaran ada rokok murah Pak ya. Iya. Yang merknya Ares atau apa yang harganya 7 ribu Pak. Itu biasanya ada tembaknya gudang garam. Iya. Atau tembaknya jisamsu Pak. Iya. Kalau rokok murah itu, mohon maaf itu ampak Pak katanya. Oh. Jadi, kalau di rokok itu berat. Iya. Serik tenggorokan. Jadi, di tenggorokan sakit ya Pak begitu ya. Nah, kalau taruh di sini Pak. Iya. Jadi enak Pak. Oh, maksudnya rokoknya jadi enak atau? Seperti rokok mahal. Oh, oke. Jadi, rokok yang tidak enak. Taruh sini. Jadi, seperti rokok yang enak ya. Betul. Tapi, rokok yang dengan tarnya tinggi dimasukkan sini jadi mild Pak. Jadi mild ya. Jadi, kerepek ini setelah, oh ya kita timer dulu Pak biar. Iya. Nah, itu. Kita ukur dulu. Kita ukur. Kita buktikan dalam waktu apa? 5 menit. 5 menit ya. 5 menit ini ternyata kandungan tarnya itu menjadi turun ya Pak ya. Menjadi turun ya. Kandungannya turun Pak. Iya. Coba kita akan minum lagi ya. Ini adalah air ini, air AC ya. Air AC kemudian lewat alat ini kemudian dirubah, disaring. Itu menjadi air heksagonal ya. Jadi, dari air AC ini ternyata bisa kita konsumsi ya. Jadi, alat kami bukan hanya air AC Pak. Ini teknologi yang dipakai adalah teknologi NASA. Jadi, astronot keluar angkasa itu setahun cuma bawa air 10 liter Pak. Padahal tiga orang. Gimana caranya mereka survive? Jadi, mohon maaf air kencing sama airnya AC itu diproses jadi air minum, Mbak. Jadi, mereka sehingga bertahan bisa sampai satu tahun. Jadi, yang di NASA, iya betul ya, di NASA itu kan memang di bulan itu kan tidak ada air. Mau air dari mana? Iya, tidak ada air. Tapi bisa minum tiap hari. Iya, ternyata bagaimana caranya mereka minum tiap hari? Ternyata maaf ya, air seni itu, jadi ketika dia minum, air seni yang dikeluarkan itu, itu dirubah lagi menjadi air minum kan. Jadi, ketika dia buang air seni, dirubah lagi menjadi air minum. Begitu tuh siklusnya ya. Jadi, ibaratnya kalau filter kami itu air seni, air kencing aja jadi air minum. Ya, mau air sumur, mau air sungai ya, mau enggak. Jadi, sejelek apapun kecuali air beracun Pak. Air beracun ya Pak, itu tidak bisa membuat air beracun menjadi tawar ya Pak. Kalau beracun bisa, karena sudah ada karbon aktifnya Pak. Jadi, karbon aktifnya itu kita tiga tahapan Pak, dan itu lima mikron Pak. Nah, setelah tahapan dari karbon aktif, masuk ke RO itu 0,0001 mikron, 4 digit. Jadi, seperti rambut satu dibagi 10 ribu Pak. Bisa dibayangkan betapa kecilnya molekulnya. Jadi, teknologi nano ya Pak ya. Betul. Teknologi nano ya, oke. Jadi, luar biasa nih Pak ya dampaknya ya Pak. Ya. Nah, kita kesini ketemu lagi Pak, ada satu Pak. Teman kita ini namanya Pak Alek. Nah, Pak Alek ini adalah yang baru datang juga. Kita akan tes coba ya, kita akan tes, kita akan uji. Untuk membuktikan kan ya Pak. Monggo, monggo Pak Alek sini. Monggo Pak, ayo Pak. Pak Alek sini Pak. Kita lakukan tes kepada Pak Alek nih kebetulan. Sini Pak, naik Pak. Itu, saya bisa foto. Sini Pak, di depan, di depan, di depan sini Pak. Biar Pak saya ngomong. Di depan aja. Pak Alek di depan supaya kelihatan. Sama-sama naik, jangan sama saya. Nanti kalau sama saya dipikir, ya kan. Mas ambilnya botol lagi satu mas. Nanti, nanti kan. Yang besar. Nanti, kita tunggu dulu Pak. Nah, kita, kita, nanti silahkan Pak. Pak Hargono yang mau mandu. Yang mau mandu. Nah, ini kita buktikan Pak ya. Bahwa tanpa menyentuh, nanti Pak Alek bisa lebih kuat Pak. Oke. Tangan dulu, tangannya gini. Sama Mas Sena. Tahan paling kuat Pak ya. Buka. Buka. Seng kuat Mas Sena. Satu, dua, tiga. Terus bentang. Wah, cepat sekali Mas Sena ini. Mas Sena mendadak kuat nih. Wah. Sekarang tangannya dibuka Pak. Coba, sekarang Pak Alek madep ke ini, madep ke, madep ke depan Pak. Madep ke depan, ya. Tangannya dibentang Pak. Tangannya dibentang. Akan sini, biar kena lampu Pak. Terus ini, terlapak tangannya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ya, betul. Nah, sekarang. Saman kan. Ya, sama tangan gini. Nah, dibukan tangan gini. Silakan Pak Alek menekan ke kanan, ke bawah Pak. Kakinya rapat. Jempol ketemu jempol Pak. Kakinya, kakinya dirapatkan Pak. Nah, oke. Sekarang, sekarang Pak Alek tekan ke bawah Pak. Terus Pak. Terus, terus. Oke, nah. Jadi, coba. Bagaimana Pak? Nah. Tekan Pak, tekan terus. Ini langsung Pak Alek jadi kehilangan keseimbangan ya Pak Alek ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini ada air hexagonal yang di, yang di apa, yang di dekatkan, kedekatkan ke Pak Alek. Nah, ini nanti air ini ada energi kan, ada energi. Nah, dengan energi ini coba. Kita akan, kita bentar Pak, biar ini. Biar senang lagi, yang ini. Coba Pak, Bapak. Ya, itu betul, bagus gini. Ya, sekarang kita akan lihat. Bentar Pak, tangannya dirapatkan. Telunjuk dengan jempol. Itu dijadikan satu. Terus, Mas Hena akan, akan coba ini. Menarik, coba. Menarik ya. Satu. Sebentar. Ayo Pak, kuat Pak. Ayo tarik yang kuat. Bentar posisinya harus yang benar dulu. Wah ini, bentar ya. Siap-siap dulu. Oke. Ya, siap-siap. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Terus, yang kuat. Yang kuat. Mas Hena yang kuat. Yang kuat. Terus, terus, terus. Wah, gimana Mas Hena? Tidak bisa Pak. Tidak mampu ya? Kenapa, kenapa tidak mampu? Tadi kok gampang sekali Mas Hena? Nah, mungkin karena ini Pak. Oh, oke. Jadi, rupanya pengaruh energi air ini ya. Ada energinya, terus jadi Mas Hena merasa berat sekali ya. Terus, Pak Alek, kenapa Pak Alek? Jadi kok jadi tiba-tiba kuat Pak Alek? Pak Alek merasa apa Pak Alek? Rasa ringananya tidak ada apa-apa. Iya ya, tidak ada apa-apa. Jadi, kayak saya begitu minum ini, memang saya tidak merasakan apa-apa. Tapi, tiba-tiba ada kekuatannya begitu ya Pak ya. Coba, tanya begini. Coba. Kalau tidak salah ya sekarang Pak. Ya, coba sekarang Pak Alek tekan, tekan ke bawah Pak. Itu jempolnya, kakinya disantikan satu. Oke, terus Pak. Ya, tekan ke bawah Pak. Tekan, tekan ke bawah. Tekan, tekan Pak. Tekan, wah. Ya, ya. Ini Pak Alek jadi mendadak kuat dan tanpa kehilangan kesimbangan ya Pak Alek ya. Lupa. Ya, waktu pertama kali dibuka jempol saya ya langsung mekar ya. Mekar, ya. Waktu di tangan saya berterentang gini, diangkat ya langsung. Terus yang kedua memang waktu ini tidak terasa sama sekali. Saya merasa saya lebih kuat. Tapi, waktu yang begini saya merasa, yang begini saya masih ada tenaga untuk nekem, Pak. Oh. Luar biasa Pak. Monggo Pak, akhirnya bisa di bawah dan diminum. Coba Pak. Sekarang diminum Pak. Monggo Pak. Diminum satu menit langsung kuat Pak. Oh iya. Iya, nah. Supaya Pak Alek langsung punya energi Pak. Coba Monggo. Kita minum dulu. Kita saksikan Pak Alek akan minum dulu. Terus nanti coba. Mas Sena ini membuktikan ya. Nanti akan ini. Akan merenggangkan. Merenggangkan tangannya ini. Pak Alek ya. Nah, coba. Airnya ada oksigenya. Ayo Mas, Mas Sena ini. Juga lembut. Enak di tenggorok. Rul sini Rul. Sekarang Rulnya ini kita buktikan ini. Yang istirahat begitu ya. Untuk membentangkan. Membentang tangannya Pak Alek. Ayo. 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 Ayo Rul. Ayo Rul. Ayo. 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 Tarik. Tarik. Ambil. Mas Sena sudah sini. Ayo. Ini namanya siapa Mas? Bentar. Namanya siapa? Hugh. Hugh ya. Dari mana? Dari rumah. Oh, dari band. Oke, oke. Sekarang ini menarik tangannya Pak Alek. Pak Alek kan tangannya dijadikan satu. Jempol sama terunjuk. Nah, sekarang tugasnya Mas Hugh itu membuka. Membuka telunjuknya sama jempolnya Pak Alek itu harus dipisahkan ya. Dengan kekuatan full ya. Silahkan. Satu, dua, tiga. Terus, terus, terus. Ya. Satu, dua, tiga. Terus, terus, terus. Terus, terus. Ayo terus. Terus. Aduh. Wah. Mas. Ya. Ya. Wah. Memang-memang agak sulit ya. Sulit sekali ya. Nah. Padahal kan ini dua kan ya. Jempol sama terunjuk ya. Masih kan dengan kekuatan begini. Tapi merasa berat ya. Coba mungkin, mungkin bisa, bisa ngomong kenapa ya itu Pak. Yang Mas rasakan apa ya. Coba silahkan. Silahkan. Tadi waktu narik berat sih. Berat terus. Kayak? Keras gitu sih. Iya, keras sekali ya. Iya, keras sekali. Dan itu memang, memang, memang diratakan energinya luar biasa ya. Energinya bener sekali enak. Biasanya kalau saya narik dengan umur, bapak ini begini, biasanya akan lebih mudah. Tapi tadi bapaknya itu kayak ada perlawanan gitu sih. Berat sekali Pak. Iya, memang ada energi begitu ya. Iya, benar. Kalau mungkin, kalau saya lebih sulit lagi ya mungkin ya. Loh, saya habis minum satu botol, Pak. Saya habis minum satu botol, Pak. Saya sudah minum satu botol, Pak. Aku baru segini. Coba, kita buktikan lagi. Saya akan minum satu botol nih. Saya sudah habiskan. Nanti masnya mau menak, Pak ini. Apa? Membuka tangan saya. Coba ya. Nanti Pak Lefen masih kebuka. Sekarang sama ada masak. Itu sudah sebotol dia ya. Sudah habis. Coba ya. Oh iya. Ini rokoknya biar dicoba. Biar anu. Sudah lima menit. Nah, kita akan melihat ya bagaimana ini. Masnya ini. Apa? Membentang tangan saya. Coba ya. Jadi kita akan lihat ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Coba terus. Terus. Oh. Memang ini ya. Apa namanya. Kuat ini memang tarikannya nih ya. Memang tarikannya kuat sekali. Memang kuat sekali tarikannya nih. Memang kuat sekali. Coba. Sekarang dibalik dia Pak. Ayo. Tangan kita buka sekarang. Iya, iya. Tangannya jadi gini. Sekarang Pak Argonok yang membuka. Yang membuka tangannya. Paling kuat ya. Satu. Dua. Langsung ya. Loh. Tadi ketika dibuka. Merasa bagaimana? Ketika dibuka sama Pak Argonok. Kuat sekali sih. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Terima kasih Pak Lek ya. Untuk demonya Pak Lek ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa. Handphonenya Pak Lek mana Pak Lek. Sudah ya. Oke. Terima kasih ya. Ya Pak Lek. Loh. Loh. Tadi masih ketika dibuka sama Pak Argonok bagaimana? Kuat sekali Pak. Tidak bisa nahan sih. Oh tidak bisa nahan ya. Tadi ketika mau membuka tangan saya Pak bagaimana rasanya? Berat-berat. Berat ya? Oh. Sama Pak Lek sama-sama beratnya juga ya? Iya berat sekali. Berat. Jadi terasa seperti ada energi lebih begitu ya? Meskipun tadi bisa membuka tapi dengan kekuatan. Jangan begini. Kenapa? Oh kalau mau membuka harus dengan? Ya meskipun tadi saya mungkin bisa membuka tapi dengan kekuatan sangat penuh gitu Pak. Jadi sampai yang titik darah nggak bisa gitu baru bisa membuka. Oh. Energinya besar sekali saya rasakan. Iya. Iya. Oke ya. Jadi memang tiba-tiba ada energi begitu ya? Iya benar. Oke kita kasih plus ya Pak Pargonok. Tangan buka dulu Pak. Oh tangan-tangan buka. Silahkan. Tekan-tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah. Iya. Satu, dua, tiga. Iya jadi memang ini ya. Oke Pak kita demonya cukup Pak Hargono. Belum, belum. Eh? Tempelkan dulu belum. Apa? Dikasih minum, dikasih minum Masih. Oke. Iya, coba dibuka. Dibuka. Terus, terus. Iya. Terus. Loh gimana Masya merasa Pak? Rasanya sih itu ada energi-energi gitu ya. Jadi lebih kuat ya? Iya lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat. Dibuka Mas. Satu, dua, tiga. Iya terus ya. Tidak apa? Tidak rubu ya. Tetap seimbang ya. Oke. Terima kasih Pak Hargono untuk demonya. Pak Hargono hari ini ada promo apa Pak Hargono di airnya Bapak? Harganya bagaimana Pak Coba? Bapak mungkin bisa sampaikan, kasih mic-nya ke Pak Hargono. Silahkan Pak Hargono mungkin bisa jelaskan ini harga air berapa, harga alatnya berapa Pak Monggo Pak. Oke, terima kasih. Mas, coba sama teman-teman ya Mas. Nanti ada di pikir di sini karena ada saya ya. Silahkan demo sama temannya sendiri. Itu nanti. Coba silahkan Pak Hargono dijelaskan apa. Harganya air. Jadi untuk alat kami ini. Harganya air berapa? Kalau untuk air itu 1,5 liter, 1.500 mililit itu 15 ribu Pak David. Iya. Jadi 1,5 liter. Biasanya kami jual 20 ribu. Iya. Cuma selama masa pameran kita jual 15 ribu. 15 ribu ya, itu yang 1,5 liter ya Pak. Iya. Kebetulan saya cuma bawa satu ukuran aja Pak. Iya, 1,5 liter semua. Nah, untuk filter air. Apa? Yang seperti ini Pak, yang portable ini? Ini yang portable ini kita jual selama masa pameran Pak ya. 3 juta setengah Pak. 3 juta setengah ya. Iya, jadi Bapak Ibu bisa memiliki alat ini cukup nanti. Ini sudah include pompa galon Pak. Oh, sudah ada pompa galonnya. Iya, jadi tinggal pakai ya Pak. Tinggal pakai. Ini tanpa listrik. Oh, tanpa listrik ya Pak? Tanpa listrik. Oh. Jadi menggunakan apa, tenaga mekanik ya Pak ya? Dari pompa galon aja Pak. Oh. Jadi pompa galon tinggal diteken, nanti airnya yang luar sudah bisa guna. Oh, luar biasa ya Pak ya. Jadi sangat praktis sekali. Iya. Dan manfaatlah. Iya. Baik Pak Gono, terima kasih. Mas Hena mungkin bisa dibantu alatnya untuk diturunkan. Oh, ini satu lagi Pak. Bapak silakan Pak, dijelaskan. Bagaimana Pak? Kami juga punya produk unggulan lain Pak-Bapak. Ini healthy bottle, jadi botol kesehatan. Kalau Bapak mungkin di marketplace banyak yang dijual itu dokter water atau dokter. Itu harganya mungkin sekitar 2,5-3 jutaan ya. Iya. Nah, tapi yang ada di pasaran itu Pak, itu mereka mainkan alkalin atau viraja. Dan itu keraminya sedikit sekali Pak. Cuman di bawahnya itu. Nah, kalau ini kami di dalam botol ini adalah medianya itu yang dalam filter ini. Kami masukkan sini. Jadi cukup masuk sembarang air, simpen 10-15 menit diminum. Itu sudah menjadi air energi Pak ya. Air energi dan air kesehatan ya Pak ya. Dan kebetulan beliau sudah mengkonsumsi pakai botol ini. Iya betul, pakai produknya Bapak ini Pak ya waktu itu. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Ini harganya berapa Pak yang untuk botol ini Pak? Kalau ini Pak, kami jual 750 ribu Pak. Selama masa pameran 500 ribu. 500 ribu. Ini botolnya anti pecah Pak ya? Iya betul, jatuh berulang kali ini botolnya heran. Sulit pecah. Walaupun kita sudah isi ya, sudah isi air misalnya kita jatuh begini, paling leser-leser sedikit. Tapi secara keseluruhan ini tidak pecah. Walaupun ini apa? Kayak kelihatannya seperti plastik biasa, tapi ini. Tapi kuat memang. Ini beda sama yang di pasaran Bapak. Iya jadi ini kalau memang kita tidak sengaja jatuh begini, dia tidak akan pecah. Itu kan tidak akan pecah. Jadi kita aman, misalnya jatuh begini. Ini tidak pecah. Jadi kita tidak usah sengaja banting. Ini walaupun sudah terisi air, jatuh begini, tidak apa-apa. Sudah buktikan Pak ya. Makanya tadi saya buktikan Pak, enggak pecahkan gitu. Kalau saya enggak buktikan, saya enggak berani Pak. Nanti mesti ganti 500 ribu ya Pak. Oke, terima kasih Pak David. Baik, terima kasih Pak Argono. Bisa dibantu Mas Sena. Nah ini. Pak, silakan Pak. Nah untuk demo, untuk berikutnya. Kita akan coba ya, undang ini. Prudence, prudence coba. Kita undang prudence ya ke panggung. Kita akan melihat, coba dibawah produknya. Produknya dibawah. Nah itu. Produknya dibawah. Silakan. Nah kita akan melihat hari ini, ini kebetulan dari stannya lauk itu dia membuat abon dari ikan roa ya. Ikan roa kan begitu. Nah ikan roa ini nanti ini sama prudence akan menjelaskan begitu. Mungkin bisa ada yang lebih kelihatan, yang kelihatan produknya, bukan kelihatan dosenya. Iya yang kelihatan produknya, jangan kelihatan dosenya ya. Karena yang kita konsumsi bukan dosenya, tapi produknya. Nah ini kita akan melihat dari apa, sama produk itu dibawah sekalian. Saya sama yang itunya tadi ya oke. Nah itu packagingnya. Terus nanti kita akan lihat produknya. Oke nah, taruh sini dulu. Nanti kamu ngomong dulu, taruh sini dulu. Nanti jelaskannya nanti. Nah kamu ngomong dulu. Itu apa. Coba. Nah ini kita akan, kita akan ini, kita akan talk show ya. Baik Pak. Talk show bersama ini prudence ya. Prudence mungkin kamu bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan ikan roa itu. Kemudian apa bedanya ikan roa ini dengan ikan-ikan yang lain ya. Silakan. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman atau bapak ibu yang ada di sini, mungkin jarang mendengar apa itu ikan roa sebelumnya ya Pak. Iya betul, jarang sekali. Karena ikan roa ini memang tidak banyak ditemukan di daerah Pulau Jawa. Tetapi bagi mereka yang berasal dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, daerah dekat-dekat Maluku, mereka mulai mengenal apa itu ikan roa. Jadi ikan roa itu banyak ditemukan di sana, merupakan salah satu ikan laut yang memiliki salah satunya kadar asam amino yang tinggi itu asam glutamatnya dan lisinnya Pak. Sehingga kalau kita tahu dengar-dengar kata glutamat, pasti kepikirannya adalah monosodium glutamat atau yang sering disebut MSG ya Pak ya. Jadi ikan ini dengan asam glutamatnya yang tinggi, sehingga rasa gurihnya langsung dari ikannya. Oh sebetulnya manfaatnya buat tubuh apa sih selain gurih, asam glutamat itu? Silahkan. Sebenarnya banyak Pak, jadi glutamat itu sendiri itu kan salah satu asam amino yang sebenarnya disintesis atau diproduksi di dalam tubuh kita. Iya. Jadi glutamat itu bukan sesuatu yang berbahaya, tetapi sudah ada di dalam tubuh kita. Dan itu sangat penting bagi proses atau bagi aktivitas neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Jadi bagi perkembangan di dalam otak cukup bagus, bagi proses-proses yang lainnya juga proses metabolisme di dalam otot juga bagus dengan kandungan yang lainnya. Ada lisinnya juga, ada asam aminonya. Iya. Nah, kalau kita makan kebanyakan misalnya, saking kita gurinya ikan roa, terus kemudian kita makan sampai lupa kebanyakan. Nah, kira-kira apakah ada dampak ya kalau makan kebanyakan atau nggak ada dampak? Kalau untuk asam glutamat ini sendiri atau makan ikan roa, abon ikan roa ini terlalu banyak, sebenarnya tidak ada dampak yang secara khusus Pak. Iya. Tetapi perlu diperhatikan hati-hati di daerah tinggi. Oh. Iya, itu yang paling penting. Tetapi untuk hal-hal yang lainnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu ada yang seperti mungkin orang berpikir, oh ini ikan, lemaknya tinggi saya takut kolesterol. Bahkan kolesterol di dalam ikan, asam lemaknya lebih baik dibandingkan dengan asam lemak yang lainnya. Oh. Seperti itu Pak. Iya. Jadi memang dampak, ini dampaknya sangat minim ya, sangat minimal sekali. Iya, betul sekali. Nah terus kalau kita lihat ikan roa, mungkin bisa ditunjukkan itu abonnya seperti apa? Jadi abonnya seperti ini, mungkin terlihat atau tidak di dalam kamera. Jadi abonnya mungkin kalau orang-orang berpikir abonnya akan terang seperti abon-abon pada umumnya, jelas tidak, ini berbeda. Ya. Tetapi abonnya ini warnanya lebih gelap sedikit, tetapi rasanya lebih gurih. Dan berbedaannya dengan apa yang kita produksi ini Pak, dengan abon ikan roa yang sudah ada di pasaran adalah kita menjual abon ikan roa yang teksturnya lebih kering. Oh. Ya, selain daya simpannya lebih lama, juga di dalam mulut rasanya juga lebih nikmat Pak. Oh. Dengan dicampur dengan nasi tidak terlalu basah, karena yang basah itu biasanya rasanya agak kurang. Jadi, jadi ini yang menjadi salah satu keunggulan dari produk kami, abon ikan roa yang kami produksi. Iya, jadi ikan roa ini dengan kadar air yang rendah itu, artinya kalau disimpan lama dia tidak berjamur ya? Iya, betul, dia lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Nah, terus kira-kira abon ikan roa ini itu kira-kira bisa berapa lama ya? Kalau kita normal kita simpan di suhu ruangan saja ya? Tidak di AC. Baik, kalau di suhu ruang kita sangat menganjurkan untuk setiap orang yang membeli produk kami Pak. Ini tidak membicarakan abon ikan roa secara umum. Untuk produk kami, kami saat ini menganjurkan tidak lebih dari dua bulan. Oh, oke. Ya, karena memang di atas, walaupun ini kita tidak bisa terlalu kering. Karena kalau terlalu kering itu nanti akan ada terlalu gosong, Pak, rasanya jadi kurang nikmat. Ya, jadi kita memang agak sedikit lebih basah, tidak seperti abon pada umumnya. Tetapi ini bisa bertahan lebih lama, bisa bertahan kurang lebih dua bulan. Asalkan tidak disimpan dalam keadaan yang terus terbuka. Oh, oke. Ya, jadi karena itu kita menjualnya saat ini dengan kondisi yang seperti ini, Pak. Oh, sasetan. Sasetan. Jadi, kita khusus di pameran ini, kita menjual yang sasetan ini, kenapa? Karena kita menjual ini untuk porsi sekali makan. Oke. Ya, jadi yang mau coba sekali makan, dia bisa buka ini, langsung pakai nasi putih, hangat aja sudah cukup. Iya, itu berapa gram ya kalau sasetan kecil gini? Kalau sasetan seperti ini, kurang lebih 15 gram. Oh, 15 gram, ya. Itu kira-kira kandungan asam amino-nya berapa? 15 gram itu. Kalau 15 gram ini, saya kurang tahu persisnya berapa, Pak. Kurang lebih saja, kira-kira. Mungkin sekitar beberapa miligram, Pak. Saya tidak bisa disebutkan pastinya. Iya, oke. Tapi cukup baik, Pak, untuk asam. Cukup baik, ya. Nah, ini. Sudah pernah dicoba sendiri? Sudah dong, Pak. Ini saya hampir setiap hari kalau saya makan di rumah, karena saya ada satu toples sendiri. Kita selalu menggunakan ini, gitu, Pak. Sekaligus mungkin untuk diuji, ya, kekuatannya berapa lama, nih, dari produknya kita, kan, gitu. Betul sekali, Pak. Ternyata, coba, kalau yang umurnya satu setengah bulan, dengan ikan roa yang baru kita masak, itu ketika kita coba makan, itu apakah ada perbedaan rasa? Jika ada, selama ini, ya, Pak, ya, selama ini di dalam pengalaman saya, juga di dalam apa yang sudah kita coba lihat, ya, Pak, ya, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Oke. Iya, jadi walaupun kita baru selesai diproduksi, maupun bahkan di rumah saya itu sudah bisa lebih dari dua bulan, itu rasanya masih tetap sama, Pak. Oh, tetap sama saja, ya? Masih tetap sama. Iya, betul, karena kita memang sudah menggunakan proses pengeringan di mana karena kadar airnya yang tidak terlalu banyak itu, walaupun masih ada, dia masih bisa menjaga rasa dari ini, rasa dari ikan roa ini. Oh, luar biasa, ya. Iya, betul sekali. Coba, mungkin bisa dikenalkan sama ini, Mas Prudens ini, kira-kira hari ini akan ada promo apa, nih, di Stanya Lauk? Silahkan. Baik, jadi bagi teman-teman yang khususnya di Tunjungan Plaza ini, kita memberikan komplit set, yaitu abon ikan roa dengan tiga varian, di dalam satu kotak ini akan terdapat 10 bungkus seperti ini, yang masing-masing 15 gram. Tiga varian itu apa saja? Ada varian original, ada varian yang kita campurkan dengan bawang goreng, Pak, yang kita campurkan dengan kremesan. Jadi semuanya ini benar-benar teman makan nasi kita. Iya. Jadi kita cuma makan pakai nasi, sudah bisa makan kremesan. Jadi ada tiga varian, yang satu adalah original, kemudian yang kedua adalah bawang goreng, ya. Itu kenapa ditambahkan bawang goreng? Iya, karena bawang goreng dan kremesan ini kan mungkin sudah umum bagi teman-teman khususnya di daerah Pulau Jawa, bagi mereka yang sudah biasa makan nasi dengan bawang goreng saja, kadang makan nasi dengan kremesan saja. Kali ini kita coba campurkan dengan abon ikan roa, biar bisa merasakan sensasi yang lebih nikmat lagi waktu makan nasi putih. Oh, oke. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berada di TP1, kemudian tertarik untuk merasakan sensasi dari ikan roa yang rasa bawang, silakan hadir ke setanya lauk, ya. Iya, betul. Kemudian yang ketiga itu adalah ikan roa kremesan, ya. Betul, Pak. Mungkin dijelaskan, itu apa sih keunggulan kremesan itu? Iya. Jadi kalau dengan kremesan, orang mungkin kalau dengan kremesan, wah ini kremesan ini enak nih dipakai-makan pakai nasi ini, ya Pak. Rasanya lebih gurih, ada sensasi kriuk-kriuknya. Iya. Nah ini kita campurkan dengan rasa dari ikan roa itu. Oh. Sehingga waktu makan tidak bosan di dalam mulut. Tidak seperti hanya kriuk-kriuknya saja atau tidak hanya abon roa-nya saja, tetapi kita padukan sama kembali lagi memberikan pengalaman yang lebih. Lebih, ya. Ketika orang makan di dalam, makan nasi dengan abon roa ini. Oke. Iya. Kalau menurut Mas Pruden sendiri, itu dari tiga rasa tersebut, apa sih kelebihan masing-masing rasa? Baik. Ah, ini pertanyaan yang cukup sulit ya, Pak ya. Karena semuanya ini punya kelebihan masing-masing. Yang original ini pasti memberikan kesan 100% rasa abon roa bagi orang yang suka mau coba sensasi abon roa. Tidak mau ada yang lainnya, hanya mau abon roa-nya saja. Itu enggak amis ya, enggak amis. Kita bisa bilang tidak amis, Pak. Tapi mungkin beberapa orang bilang, oh ini kok masih amis, gitu ya. Ini kan selera masing-masing. Iya. Tetapi kalau kita sudah bisa menjamin bahwa ini tidak amis, lebih tidak amis karena kita ada proses lagi di akhir. Ya, kita ada selain ikan ini di asap di awalnya, ikan ini juga dikeringkan lagi di akhir. Lalu juga ikan ini kita menambahkan beberapa bahan-bahan yang lainnya. Oh. Untuk menutupi rasa aroma amis dari ikan tersebut. Iya, karena ikan roa kan umumnya kalau di Sulawesi itu terkenal katanya amis sekali ya. Iya, betul. Punya aroma yang cukup kuat, Pak. Iya, unik ya aromanya. Tapi di ini tempatnya lawak ternyata bisa diatasi ya. Iya. Jadi aroma amisnya yang Bapak-Ibu bayangkan itu bisa hilang ya. Betul, Pak. Oh, luar biasa. Coba silakan, kelebihannya apa? Ya, jadinya tadi yang abon roa yang original, kelebihannya adalah jika yang mau menikmati 100% abon roa, tidak ada campuran apapun. Misalnya, saya tidak mau bawang goreng, saya tidak mau keremesan, mau coba doang abon roa, itu belilah yang abon roa original. Oke. Lalu kalau yang mau bawang goreng, yang lebih gurih. Iya. Yang lebih gurih ketika dimakan, itu belilah abon roa yang original, maaf, yang dengan bawang goreng. Oke. Tapi kalau mau ada sensasi kriuk-kriuknya, biasanya kan ada yang suka kriuk-kriuk seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Itu belilah dengan yang keremesan. Keremesan. Tidak perlu pakai kerupuk lagi, Pak. Oh. Karena sudah ada kriuk-kriuknya. Iya. Jadi langsung ya? Iya, betul sekali. Jadi, padahal kemasannya kecil gitu, tapi tetap ada kriuk-kriuknya. Betul sekali. Jadi, ya, abon kriuk-kriuk ya, abon kriuk-kriuk. Oke, luar biasa. Dan kalau saya boleh tambahkan, Pak, selama sesi pameran ini, kita menjual yang harganya ini harusnya Rp60.000, khusus selama pameran ini kita jual hanya Rp50.000. Iya. Untuk yang lebih besar, yang isinya Rp20.000, kita jual hanya Rp100.000. Oke. Lalu, buat mereka yang mungkin masih ragu, Pak, karena apa sih ikan roa itu, mereka boleh datang ke stand kita, di sana kita punya tester, bahkan kita sediakan nasinya, Pak. Oke. Jadi, yang mau coba pakai nasi, bisa langsung datang ke tester ke tempat kita, langsung dicoba saja, minta, kita mau coba pakai nasi, kita sediakan. Oke, luar biasa ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi, hari ini, bagi Bapak dan Ibu yang berada di stand UG, yang kebetulan ada di pameran ini, bagi yang merasa agak lapar sedikit, lapar sedikit, yang belum makan ya, tapi ya nggak semuanya tiba-tiba datang kan begitu, Nah, bisa menikmati nasi campur ikan roa itu di stand-nya lauk ya, lauk ya, lauk ya, lauknya itu. Jadi, teman makan nasi, lauk. Iya, teman makan nasi, dan ini adalah free ya. Iya, free, dari Punggut Biaya. Untuk dicoba di tempat ya. Dicoba di tempat, langsung kita sediakan. Diuci di tempat ya. Betul sekali. Mungkin ini, Mas Sena sudah makan belum, Mas Sena? Kalau belum, coba ya, kita cobakan ya, coba. Mau yang merasa apa, original atau itu, yang keremesan atau bawang, atau bawang. Ya, ayo coba, coba, coba diambil dulu. Ya, silakan. Ya, ini, ini, lo Mas Sena sini dulu. Nah, coba ini, Mas Sena. Ya, sekarang kita akan demo ya. Ini, Mas Sena ini akan mencoba makan. Sini, Mas Sena coba tampil sini. Ini dari perawakannya, Mas Sena, memang kelihatan ya, orang ini hobi makan ya. Karena badannya besar kan begitu. Terus, porsinya makan pasti besar ya ini ya. Iya, gitu. Kalau porsinya makan kecil, pasti perutnya jadi kriuk-kriuk ya. Kurang. Nah, ini kebetulan tadi, Mas Pudel ini mau membuktikan kan. Ini ikan abon, ikan roha ini banyak mengandung protein kan begitu. Banyak mengandung asam amino kan begitu. Nah, jadi dengan makan ini, sedikit saja sudah membuat kenyang kan begitu. Ini yang, ini yang, 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 yang abon, yang abon apa nih? Ini kita kasih coba dulu yang original, Pak. Oke, oke. Boleh silakan. Iya, sini, deket, deket sini. Coba nanti dicoba yang, jangan, jangan diaduk. Maksudnya, kalau nasi dengan original bagaimana? Nanti nasi dengan yang rasa lain lagi bagaimana? Nah, sekarang yang original dulu, silakan, Mas Sena. Ya, agak banyak dong sama nasinya, supaya terasa teksturnya, ya, supaya teksturnya terasa kurang dong. Yang satu sendok full, nah, bagus ini. Coba kita lihat ya. Nah, wah ini Mas Sena kelihatan, orangnya takut panas kan begitu. Nah, jadi kalau makan tuh ditiup dulu kan. Karena memang nasinya kita benar-benar dari rice cookernya langsung, Pak. Jadi makannya dalam kondisi nasi hangat. Ya, sekarang coba, kita lihat Mas Sena ini setelah makan yang abon ras original tuh merasakan bagaimana. Ini ada amisnya nggak, amisnya? Kalau amisnya nggak ada sih, Pak. Oh, coba, ini coba, kasih mic-nya. Ini setelah makan tidak merasakan amis ya? Ya, jadi setelah saya coba ini pakai nasi, ternyata rasa abonnya, rasa amisnya itu nggak ada. Biasanya kadang-kadang ada beberapa abon, ada yang. Amis, apalagi ikan roa tuh ciri rasnya adalah amis. Ya, benar. Ternyata ketika digabung dengan nasi yang tadi, amisnya jadi hilang ya? Amisnya hilang. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak suka amis, ini adalah kesempatan ya? Ya, benar. Itu jadi rasanya bagaimana? Gurih? Gurihnya dapat, tapi rasa ikannya tetap ada. Cuma saya kan juga nggak suka yang abon yang amis, Pak. Kadang-kadang saya beli ada yang amis, tapi ini tadi saya coba, itu rasanya pas. Pas ya? Gurihnya pas, ikannya asinnya pas. Asinnya pas, oke. Ya, pas. Nah, sekarang ini mau dirasakan yang rasa apa, Mas Sena? Ini yang kita coba campurkan dengan bawang goreng. Ya, coba itu jangan ada bekasnya, jangan ada bekasnya. Oh, mungkin nggak apa-apa, Pak. Karena memang yang bawang goreng ini juga kita campurkan dengan yang original. Oh, oke. Jadi oke ya, boleh ya. Oke, silakan. Coba itu yang bawang gorengnya agak lebih banyak, coba. Kasih-kasih lagi coba. Ditambahkan supaya abonnya lebih terasa ya. Nah, oke semuanya, jadi, nah, oke. Nah, ini Mas Sena lagi menikmati apa, nasi dari rice cooker ya, yang betul-betul panas ya begitu. Masih hangat-hangatnya, itu paling enak kok, Pak. Wah, ini dari sini, dari sini aromanya luar biasa loh. Yang bawang ini sampai jauh ini terasa. Iya, betul, Pak. Tapi yang original tadi itu aromanya tidak tajam ya. Yang ini bawang tiba-tiba jadi merangsang selera makan kita ya. Betul sekali, dan lebih gurih. Jadi tidak hanya di aromanya, juga ada di rasanya begitu, Pak. Luar biasa ya, jadi terasa, kita dapet nih. Jadi rasa dapet, aroma juga dapet ya. Iya, betul sekali, Pak. Top ini, luar biasa ini. Terasa, jadi walaupun saya pakai masker nih, apa, membangkitkan seleranya itu tajam sekali ya, tajam sekali ya. Meningkatkan rasa ingin makan, nambah lagi, nambah lagi, begitu, Pak. Iya, oke, luar biasa. Bagaimana yang bawang ini, silakan kasih testimoni. Sebenarnya sama-sama enak, tapi kalau saya pribadi, karena saya suka bawang. Wah. Tapi, jadi setelah ditambah yang bawangnya ini, itu makin gurihnya makin keluar, Pak. Keluar gurih. Iya, terus aromanya tadi benar, lebih tajam daripada yang natural, yang original. Original, dan tadi saya lihat juga secara natural, ini Mas Sena ini makan, kayaknya kepingin makan terus, gitu. Bikin lagi, Pak. Bikin lagi. Nyoba lagi, nyoba lagi, ya. Benar, Pak. Oke, kalau gitu bisa dibawa Mas Sena, gitu. Nah, itu mikirnya kasih ke Mas Buden, nah itu. Baik, terima kasih. Boleh dibawa Mas Sena itu untuk, ya, untuk dihabiskan Mas Sena. Silakan. Jadi kenapa ya, kok ini Mas Sena tiba-tiba lebih menikmati ya, kalau yang pakai abon bawang. Betul. Jadi tadi seperti yang saya bicarakan tadi, Pak, memang kalau yang dengan tambahan bawang goreng, ini rasanya akan lebih gurih. Jadi buat mereka yang suka sangat gurih, itu kita sangat menyarankan, belilah yang bawang goreng. Tapi kalau mereka yang hanya mau mencoba bagaimana abon ikan roha, cukup dengan kegurihan dari ikan roha, belilah yang original. Iya, tapi kalau mau coba yang, aduh, ada, pengen ada kesan kriuk-kriuknya, ada gurihnya juga, belilah yang dengan kermesan. Jadi seperti itu, Pak. Iya, jadi hari ini ada peluang khusus ya hari ini ya? Iya, betul sekali. Jadi bagi, coba diulangi lagi, apa, promonya bagaimana hari ini, silakan. Jadi khusus untuk hari ini, kita memiliki yang namanya complete set, khusus selama pameran ini berlangsung, baik di minggu ini dan di minggu depan. Iya. Jadi complete set ini berisi tiga macam varian kita. Mungkin bisa dibuka ya, supaya kelihatan ini apa? Mungkin ini, ini karena kita masukkannya nanti setelah ada yang, ketika ada pembelian. Oke. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini, complete set ini isinya adalah pouch yang kecil yang bisa dimakan untuk satu porsi sampai dua porsi, Pak. Iya. Jadi tergantung seleranya, sudah kita masukkan ke dalam pouch lebih kecil, dan ini hanya kita jual selama pameran saja. Oke. Complete set ini dari harga Rp60.000, kita kurangi menjadi Rp50.000, khusus promos selama pameran. Iya. Dan bagi mereka yang, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang di sini masih bingung apa sih abon ikan roha, takut kalau beli nanti zong, cobain dulu langsung datang ke stand kita, karena di sana akan ada tester gratis, mau tester secara langsung, ataupun mau pakai nasi. Kita sediakan nasinya, kita sediakan tempatnya, dijamin kita melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Jadi tidak ada tempat yang dipakai dua kali, semuanya dipakai hanya sekali, lalu kita buang. Iya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Baik, kita berikan ini applause untuk Mas Pruden ya. Luar biasa untuk ini, untuk siang hari ini. Terima kasih ya Mas Pruden, sukses ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Nah, agenda kita yang ketiga, ini sebelum masuk ke musik, kita akan masuk ke kopi ya. Silahkan. Dari melitar ini, jauh-jauh membawa kopi ya, kopinya nih. Nah, kita ada kopi. Nah, ini. Silahkan, ini adalah kopi roasted ya, kopi roasted. Nah, kopi roasted ini adalah kopi yang, apa namanya, yang disanggrei, yang disanggrei. Nah, kopi roasted ini sekarang, khususnya di konsumen Indonesia, itu sangat menyukai kopi roasted ya. Kopi yang disanggrei begitu. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan kan Pak, kenapa harus di roasted, apa bedanya dengan kopi-kopi yang tidak di roasted kan begitu. Silahkan Pak. Ya, Pak David, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, nama saya Setia Budi, dari perusahaan Osunuswantara, yaitu produsen kopi osu. Jadi, kopi roasted itu adalah kopi yang secara proses itu menggunakan mesin roasted, Pak. Bukan mesin yang pabrikan, yang langsung ada ini. Jadi, kita pakai semacam mesin yang khusus untuk roasteri. Jadi, yang biasa dipakai untuk kafe-kafe, Pak. Oh. Ya, jadi kita menginginkan kopi, rasa kafe, tapi bisa diikmati di rumah. Oke. Ya. Terus, kita sekarang... Oh, kenapa sih harus di roasted itu, Pak ya? Tasenya keluar, Pak. Oh, teksnya itu keluar, ya? Tasenya keluar. Dan itu nanti setelah di roasted, di sanggrey, itu nanti kadar airnya menjadi berapa, Pak? Kalau kopi roasted itu yang paling bagus, kadar airnya 15%, Pak. Oh, 15%? Ya, tapi kalau setelah di roasted itu mungkin perang-perangnya hanya... Empat, ada empat. Di bawah empat, Pak. Di bawah empat. Karena pada saat roasted, kita ada beberapa proses kebanyakan kopinya, Pak. Iya. Kalau ini kopi osu yang robusta, itu kita roasted medium dudak, itu pakai suhu... Ini suhu-nya 210. 210, Pak. Masimal. Masimal, ya? Tapi apa? 210 maksimal. 200 sampai 210. Oke. Iya. Itu, Pak. Ini menggunakan crack 2. Ada crack yang ada. Iya, jadi ini ngecium roasted, ya? Iya. Ini lawsuit itu ada tiga, Pak. Ada yang light lawsuit, terus kemudian medium, sama yang drapersteen. Drapersteen itu menggunakan suhu 240 derajat Celcius, ya? Nah, betul, Pak. Nah, itu 240. Tapi kalau yang light itu kira-kira 200 derajat Celcius. Yang light itu 200, 100, Pak. 100, 70. 100, berapa? 180, mungkin, Pak. 170, 80. 170, ya? Itu yang light, ya, Pak. Nah, itu kan kopi itu kan ada rasanya macam-macam, Pak. Ada aromanya, ada yang woody, ada yang fruity. Nah, itu bagaimana cara kita menghilangkan waktu diprostit itu tidak tercampur aroma fruity, Pak, gitu, misalnya. Atau jadi woody-nya hilang, gitu, Pak. Iya, jadi dari biji kopi sebelum buah, itu memang ada proses sendiri, Pak. Iya. Iya, kalau dari proses, mungkin kita sudah di, kita, kita startir, ya, Pak, dari biji kopi yang merah, yang hijau. Itu harusnya yang pertama kita proses, dan ini proses itu ada dua, Pak, jadi natural dan full wash. Oh, natural dengan apa, Pak? Full wash. Apa? Full wash. Oh, full wash ya, full wash, oke. Terus, Pak, apa bedanya, Pak, natural dengan full wash? Kalau natural nanti, itu akan rasanya, akan ke fruit-nya keluar, Pak. Oke. Iya, kalau full wash, agak ini, apa, kan itu prosesnya, Pak, dia. Oh. Iya, jadi memang prosesnya lebih enak dari, lebih cepat. Lebih cepat, ya, Pak, ya. Lebih cepat, jadi dibusukkan, terus langsung kita proses di ini, itu prosesnya lebih cepat. Dan memang juga di full wash, itu akan, tapi ada sedikit memunculkan rasa fruit-nya, apa, sweet, manisnya. Oh, manisnya, ya. Baik, Pak, ini kita akan, ini dulu, break dulu, ya. Baik, Pak, Pak.